matahari, di atas kepala kita ini kita mau berburu makanan ini jam setengah dua, panas sekali jadi kita mau langsung aja masuk ke hutan pinggir sungai yang sangat-sangat buas ya kita mencari kayu bakar dulu sebelum kita nyari bahan makanannya jadi ini kan kita gak bawa kompor kita mau pakai kayu-kayu bakar karena disini di kebun karet banyak ranting-ranting yang sudah tua jadi kita cari yang kita kumpulin kayak gini pisau coy harus dipotong ini gak bisa ditarik kalau ada karetnya saya ambil aja deh ini bisa nih buat bahan bakar pasti jadi selamat menikmati 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 sudah jadi coy pepaya mentah rebus kita sama jantung pisang dan ini sambal belacangnya juga udah buat udah mantep kita cicipin gimana rasanya ya ini aku belum pernah nih pepaya mentah ini rebus kalau ini sih udah pasti menurutku sih enak-enak sama ini nanti kita cicipin kita kombinasikan gimana rasanya kita berdoa dulu ya sebelum kita santap ini doa dimulai amin ini kita setel apa adanya saja apa dulu jay masih panas jay aduh macam panas sama aku ngebokinnya aja dulu belum pernah aku coba panas pake ini deh wajib nih sini lah hmm 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 lebih sekali sambalnya hmm 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 juara like? dia kan peragukan sambal belacan serius juara sambal belacannya enak sekali pakai ini pakai jantung pisang josh panas sekali ini jai pahit betul itu juara betul jantung bintang jantung bintang ya agak enak elek panas sekali panas sekali untuk al sambal mungkin udah aku bilang pas aku ngomong tadi pakai nasi iya pakai nasi enak sekali nih joy jantung ceng enak dia dia ada manis-manisnya gitu dia rasanya kalau ini dia agak hambar panas sekali ya gila gila belas ya bos kita coba nih buka pepaya ikat di korok apa? pernah kau mencoba jay? mentah-mentah gini? enggak, baik enggak berani di sambal makannya ini ya mantap enggak pahit enggak tahu, di lidahku enggak malah pahit biasanya pahit tapi rasanya enak gitu ya aku sih jantungnya sih enggak 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 tapi enak kali coy sambal belacan tuh emang mantep kali berdominasi sama lelapan mantep kan pernah aku makan gantung pisang yang mentah? mentah nggak pernah? aku pernah sama mbak enak juga deh tapi lebih enak direbus kayak gini sih mantep kali perpaduan sambal itu nyatu kali mantep kita lanjut kita habiskan ya masih ada sisa dikit lagi ya taruh sambal aja mari makan makan lagi dia bagian deket tangkainya ada rasa-rasa uniknya getah getahnya dia kayak kelat-kelat gitu tapi enggak kelat kali ini jantungnya aku kombinasikan sama daun papaya luar biasa masalah hmm 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 mantep le mantep le hmm ya perbunga papaya hmm 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 enak deh enggak enggak pahit kali daun katesnya wih mantep hmm hmm kenyang aku lihat hmm ternyata ini buat kenyang ya karena tadi ada 3 biji campur papayanya mantep ya udah mau habis hmm segar kalau aku sih lebih enak jantung ya daripada? daripada papaya itulah makanya tadi kita usahakan nyari ini sampai ke bukit yang cukup angker itu bukan cukup sih memang angker kali itu cuma siang aja enggak terlalu berasa kali deh suasananya kok malem wah gila ngeri hmm habis kita kasih nilai berapa untuk hidangan sederhana kita ini jantung pisang campur kates mentah rebus sama belacan berapa ya? sepuluh sepuluh enak deh kata siapa makanan yang kayak simple kali kayak gini tuh enggak enak ini enak kali mantep kali campur nasi tadi mantap pakai ikan asin oh iya jadi kali ini deh hidangan yang kita sajikan hari ini hasil dari alam semuanya kita cari di alam mantap kita kasih nilai sepuluh the best jadi kita akhiri video kali ini semoga dapat menghibur kalian jangan lupa untuk beri like, share, komen, pasal subscribe jangan lupa untuk aktifkan tombol tinggal juga supaya kalian dapat notifikasi setiap kali kita buat video see you guys makan terus tetap kurus jangan lupa jangan lupa